Pemirsa polisi menggeledah rumah kontrakan Afif, salah satu terduga teror di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu karung barang bukti berisi buku jihad dan beberapa barang milik pelaku ledakan diamankan. Ya, sementara itu rumah kediaman orang tua Afif di Subang, Jawa Barat juga sepi dari aktivitas. Polisi menggeledah rumah kontrakan diduga pelaku ledakan Tamrin di desa Taman Sari, kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sebanyak satu karung berisi buku jihad, kepingan sidi, dan sejumlah barang milik diduga pelaku diamankan petugas. Rumah kontrakan yang digeledah polisi baru tiga hari dihuni Afif bersama istri dan satu anak mereka. Sebelumnya, mereka sempat lapor ke RT dengan membawa buku nikah dan KTP atas nama Afif alias Abu Zainab. Sementara saat penggeledahan petugas tidak menemukan penghuni kontrakan karena istri pelaku sudah tidak di tempat. Pasca ledakan di kawasan Sarinah, Tamrin, kondisi rumah orang tua Afif alias Sunakim di Dusun Kerajaan I, Desa Kalensari, Compreng, Subang, Jawa Barat pun kosong dan tertutup rapat. Menurut warga, semua keluarga Afif telah dibawa pihak kepolisian Polres Subang untuk dimintai keterangan. Bahkan rencananya mereka dibawa ke Jakarta untuk menjalani tes DNA. Warga mengetahui Afif alias Sunakim sebagai salah satu terduga teroris setelah foto Afif memegang senjata tersebar di berbagai media masa. Warga meyakini Afif sebagai teroris karena melihat pakaian yang sering digunakan saat pulang ke kampung halaman. Sudah meninggal, jadi pas kan dipotongan, jadi dekat. Jadi, ya pada kenal. Afif alias Sunakim diduga menjadi salah satu pelaku dalam ledakan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis lalu. Afif pernah mengikuti pelatihan militer di Aceh. Ia tercatat sebagai residivis atau kasus terorisme pada 2010 dan difonis tujuh tahun penjara. Tim Liputan MNC Media, Subang dan Bogor, Jawa Barat.